Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD DKI 2015 masih digodok badan anggaran DPRD bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pembahasan itu, anggaran gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 106 orang meningkat untuk tahun anggaran 2015. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD DKI Jakarta tahun 2015 masih digodok badan anggaran DPRD bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pembahasan itu, anggaran gaji dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD sebanyak 106 orang meningkat untuk tahun anggaran 2015. Total gaji dan operasional DPRD naik dari Rp42 miliar dalam APBD 2014 menjadi Rp60 miliar. Angka ini naik sekitar Rp18 miliar. Kenaikan tunjangan DPRD nampak besar di tunjangan perumahan. Ada pun anggaran perumahan yang diterima ketua dan wakil ketua DPRD dari Rp20 juta menjadi Rp40 juta. Sementara anggota dari Rp15 juta menjadi Rp30 juta atau naik 100%. Selain tunjangan perumahan, asuransi kesehatan juga terjadi peningkatan dengan selisih mencapai Rp90 juta. Namun ada pula tunjangan yang diturunkan, yakni tunjangan PPH, tunjangan badan kehormatan, serta tunjangan alat kelengkapan lain. Berdasarkan evaluasi kementerian dalam negeri, penentuan besarannya harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, dan rasionalitas besarannya. Ditambah lagi dengan kisruh yang sempat terjadi antara DPRD DKI dengan Pemprov DKI terkait danansi luman.